Satu persatu bukti misteri kematian Tangmo Nida mulai ditemukan. Beberapa waktu lalu, speedboot yang dikendarai Tangmo dan teman-temannya ditemukan. Kini bukti kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman Tangmo sebelum dirinya jatuh pun terekam kamera CCTV. Bukti CCTV yang dilakukan oleh teman-teman Tangmo Nida pun tersebar di media sosial. Melalui ubahan akun TikTok at username Jirlah, terlihat bahwa saat di atas speedboot, teman-teman Tangmo Nida memukul artis Thailand tersebut dengan sebuah botol. Akibat pukulan tersebut, Tangmo langsung terjatuh ke air. Meski demikian, kasus kematian Tangmo saat ini akan ditutup. Menyelidikan atas kematian aktris Thailand itu diperkirakan selesai pada Jumat 11 Maret 2022. IHK mengatakan, hal itu dilakukan setelah menemukan bukti bahwa pemilik dan pengembudi speedboot telalai hingga Tangmo Nida meninggal. Wakil Kepala Kepolisian Provinsi Wilayah 1, Weijonpol Udom Iyongcaroen mengatakan, Kepala Polisi Jenderal Pol Suwat Yang Yosuk bertemu dengan penyelidik, petugas forensik, dan lainnya pada selasa 8 Maret. Pertemuan tersebut juga diharapkan menjadi yang terakhir terkait kematian Tangmo. Sementara hingga saat ini baru dua orang yang didakwa oleh pihak kepolisian atas kematian Tangmo. Dua orang itu ialah Porta Nupak dan Robert Paibon, yang dianggap lalai dan mengepresikan kapal tanpa izin hingga menyebabkan Tangmo tewas tenggelam. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!